sepanjang kemarin nemenin dia, nemenin suami 1 hari, 2 hari, 3 harinya gue ajak istri jalan-jalan gimana? ke Jogja gitu? ke Jogja doang atau ada tempat lain? ke Solo sama Jogja ya, lebih ke wisata kuliner, lebih ke short vacation aja sih liburan singkat, biar gue hamil juga di rumah doang, kasihan juga dia biar nikmatin juga pengalaman, pemandangan-pemandangan, udara baru, makanan-makanan baru bang, ini kan lagi hamil, ada treatment khusus kalian harus menaik-naik pesawat atau konsultasi dulu ke dokter kah? atau bagaimana? iya konsultasi dulu pastinya jadi kemarin konsultasi sampai berapa lama ya 1 jam kalian telepon dokter nih, gimana boleh nggak? oh kata dokter boleh, yang penting kan menerpangannya sejak, yang kasihan Tuhan kalau misalnya menerpangan 12 jam atau 24 jam ada keluhan dari Loli? iya sih yang mau jalan-jalan, jadi dia malah seneng banget, nggak ada keluhan apa-apa ya dia itu pengen banget, jadi kalau misalnya aku yang kerja keluar kota aja dia pengen ikut cuma dari kemarin kan nggak izinin nah sekarang, karena kata dokter boleh ya, sudah jalan ada keluhan selama perjalanan mungkin kadang-kadang lagi lumayan besar lah gitu, hamil lah nggak kok, dia malah seneng banget, malah happy banget iya yang minta, mungkin maka dia suka banget jajanan dan mungkin katanya dulu pernah jajan di Jogja, jadi kalau ke Jogja itu dia pengennya jajanan gitu ngidamnya begitu nggak dikatakan itu ngidam juga? iya, ngidamnya begitu, makan makanan jajanan, makan apa ya di sana itu macem-macem sih, bingung aku sampai lupa nama-nama makanannya malik paling yang disukain sama lo itu apa itu? telur gulung ya telur gulung terus... apa lagi ya? makanan khas Jogja gitu loh ya, buddek-buddek, nah itu dia suka banget berhari-hari makan buddek, terus makan makanan-makanan lokal di sana gitu total berapa lama sih? sulit nggak sih, mencari makanan yang dulu itu, karena kan ingin dari itu nggak juga sih, karena kan sekarang ada internet ya misalnya nggak searching di Google dia lagi mau ini, lele Pak, rebu atau apa, pengen apa ya bisa lihat ngebatik juga ya Pak? barang sama... iya ngebatik juga sekalian lah, sekalian jalan-jalan kan ngisi kegiatan ngebatik, terus keliner ngebatik juga jubatik, ngeliat pemandangan, gitu gitu aja pengalaman naik becak juga kalau nggak salah ya? naik becak juga iya itu pertama kali atau gimana? oh lah, dulu sering banget naik becak ini waktu naik becak cuman bedanya kan kalau di sana tuh sambil liat-liat alun-alun, Malboro, Malioboro gitu kan jadi happy aja gitu loh terima kasih